Intro Menyempurnakan pembahasan di episode yang lalu dalam topik tentang ibadah saya akan lanjutkan membaca beberapa hadith dan sunnah rasul salallahu alaihi wa sallam terkait dengan topik yang kita bahas ini Rasulullah menekankan siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya hendaklah ia menyambung tali silatur rahim hadith bukhari muslim Rasulullah di kesempatan lain juga bersabda maukah aku ingatkan kalian akan suatu amalan yang paling baik amalan yang paling suci pada apa yang kalian miliki dan paling tinggi derajatnya kalau kita lihat konteks di atas mungkin maksud Rasulullah dibanding sholat, puasa, dan sedekah dan lebih baik serta lebih utama bagi kamu sekalian daripada kamu menginfakkan emas lebih baik bagi kamu sekalian daripada kalian berhadapan-hadapan dengan musuh dalam jihad dan kemudian kalian memukul leher musuh dan mereka pun memukul leher kalian artinya ini dalam peperangan kata Rasulullah amal yang akan Rasulullah sebutkan ini lebih baik dari jihad para sahabat menjawab tentu kami mau ya Rasulullah lalu Nabi bersabda mengingat Allah berdikir ini apa? kegiatan yang bersifat spiritual bukan ibadah mahluk bukan ibadah ritual tapi ibadah yang lebih bersifat spiritual yaitu berdikir di kesempatan lain Rasulullah ditanya tentang amalan apa yang paling baik Rasulullah mengatakan sholat pada waktunya kemudian apalagi kata sahabat Rasulullah menjawab berbakti kepada orang tua lalu apalagi ditanya beliau s.a.w. menjawab jihad di jalan Allah dan jihad di jalan Allah ini macam-macam kalau tadi disebut perang jihad perang ini jihad segala macam upaya untuk menegakkan ajaran Allah s.a.w. di muka bumi sebagai akhir dari sekadar sharing saya kita ingat Rasulullah sangat masyur dikenal mengatakan manusia yang paling baik itu anfa uhum linas yang paling bermanfaat bagi manusia ya ada satu hadith lain ini hadith yang juga shohi di dalamnya Rasulullah mengatakan manusia yang paling dicintai oleh Allah s.w.t adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain tadi sudah saya singgung setelah amalan yang paling disukai oleh Allah s.w.t adalah concern kepada urusan umat islam yang lain atau membantu mengatasi kesusahan yang dihadapinya atau melunaskan hutangnya atau menghilangkan kelaparannya ya aku berjalan bersama saudaraku karena ingin menunaikan hajatnya ya dia punya hajat kita membantu bahu-membahu menunaikan hajat itu kata Rasulullah lebih aku sukai dibanding beriktikaf di masjid kuru ini di masjid Nabawi tentu disitu sholat mungkin puasa sunnah satu bulan di masjid Nabawi ya kata Rasulullah lalu Rasulullah mengatakan yang terkait dengan akhlak tadi dengan yang bersifat sosial sesiapa yang menahan kemarahannya Allah akan menutup aibnya sesiapa yang menahan amarahnya sekalipun jika mau dia boleh melepaskannya maka Allah akan penuhi hatinya dengan pengharapan atau kebaikan pada hari kiamat dan sesiapa yang berjalan bersama saudaranya untuk memenuhi suatu hajat hingga selesai hajatnya itu maka Allah teguhkan kakinya pada hari dimana semua kaki rebah jatuh tidak kalah pentingnya adalah bekerja mencari nafkah suatu kali para sahabat itu berbicara kepada Rasulullah Rasulullah itu orang itu luar biasa si bulan itu kenapa kata Rasulullah hidupnya dihabiskan di masjid dengan beribadah sholat dan lain sebagainya terus Rasulullah tanya nah makannya dari mana kalau dia di masjid terus kapan kerjanya cari nafkah Rasulullah mengatakan kami Rasulullah membutuhkan uang untuk memberi makan kepada orang itu maka Rasulullah kemudian mengatakan seluruh pahala orang itu mengalir kepada kalian jadi Rasulullah mengatakan lebih penting memastikan nafkah untuk diri keluarga ketimbang beriktikaf di masjid ya seorang sufi pernah mengatakan bahwa kekurangan dalam hal ibadah itu bisa ditambah dengan ibadah sosial tapi tidak sebaliknya kekurangan dalam ibadah sosial tidak bisa ditambah dengan ibadah ritual saya kira mudah-mudahan itu sudah menjelaskan poin yang ingin saya sampaikan terima kasih terima kasih terima kasih